Cara menolak perintah dengan bahasa Sunda Halus dan Loma Sahabu Rasun, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menolak perintah dengan bahasa Sunda Halus dan bahasa Loma Kalimat perintah mengandung kecap bagawean atau kata kerja Menolak perintah bisa diawali dengan kata hampuran Kemudian diikuti dengan bahasa Loma seperti Mualbisa atau bahasa Halus seperti Mualtiasa Contohnya Sep, cokot buku di imah Yang artinya Sep, ambil buku di rumah Maka jawabannya Hampura Mualbisa Kurang narik kayak perlu Yang artinya Maaf, gak bisa Saya lagi ada perlu Contoh lainnya Sep, cendak buku di sekolah Yang artinya Sep, ambil buku di sekolah Maka jawabannya Punten Mualtiasa Abdina Badaya Priyogi Yang artinya Maaf, gak bisa Saya masih ada keperluan Untuk menunjukkan sikap simpati atau penyesalan Karena tidak bisa melaksanakan perintah Bisa juga ditambahkan kata pisan Setelah punten atau hapunten Contohnya Hapunten pisan Mualtiasa Abdina Badaya Priyogi Yang artinya Maaf banget Gak bisa Saya ada perlu Bagaimana? Apakah konten ini bermanfaat? Jika bermanfaat Mohon dibantu like dan share Supaya semakin banyak orang Bisa belajar Bahasa Sunda Bermanfaat